Eh eh eh, udah pada nonton Ice Cold belum? Film dokumenter Netflix ini sempat trending dan karenanya kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh terpidana Jessica Wongso kembali dibicarakan. Nah, gak cuma soal kejanggalan kasusnya aja. Ada hal menarik lain yang bisa dikulik. Polisi-polisi yang terlibat mengusut kasus itu. Ada Ferdi Sambo, Krisna Murthy, dan Heri Heriawan. Sejauh mana keterlibatan mereka dalam kasus itu? Krisna Murthy merupakan perwira menengah yang menangani kasus pembunuhan Mirna. Saat itu, Krisna menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Besar alias Kombes. Doi ini yang memimpin penyidikan pembunuhan Mirna, melakukan gelar perkara, dan menetapkan Jessica sebagai tersangka. Nama kedua, Heri Heriawan. Waktu kasus Jessica, Heri adalah kasus disjatarnas di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ia sempat diduga menggoda Jessica kalah pengambilan BAP. Nah, ini yang ditunggu. Ferdi Sambo. Ketika kasus Jessica hype, dia bawahannya Krisna. Tepatnya, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus ini gak bersih amat. Nama Krisna pernah dimention sama Jessica dalam persidangan. Jessica bilang kalau dia dipaksa Krishna buat mengaku meracuni Mirna. Gini kata Jessica. Saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka. Kamu, kamu ngaku aja. Katanya CCTV-nya udah ada. Kamu menaruh sesuatu di minuman Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali. Krisna sendiri menampik pengakuan Jessica. Jessica kemudian tetap dijatuhi penjara 20 tahun. Gak lama setelah kasus Jessica Mirna meredah, para polisi ini naik jabatan. Pada Juli 2016, Krisna Murthy dipromosikan jadi Wakil Polda Lampung. Dan pada 2017, naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal Bintang 1. Heri-heriawan juga begitu, naik pangkat ke Kombes. Sementara Sambo pun sama, naik jabatan jadi kasus D3 di tipi Dumbar Eskrim Polri. Promosi jabatan ini disebut-sebut akibat prestasi dalam menangani kasus-kasus besar. Salah satunya, Kopisianida. Oh iya, bersamaan dengan kasus Kopisianida ini, polisi tengah gencar mengampanyekan Turn Back Crime. Kampanye ini jadi sorotan setelah serangan teroris di MH Tamrin pada awal 2016. BTW, Turn Back Crime adalah program dari Interpol dalam rangka perlawanan terhadap kejahatan terorganisir. Kasus Jessica Mirna yang menyedot atensi publik makin bikin kampanye Turn Back Crime dapat apresiasi positif, termasuk kepada pentolannya, Krisna Murthy. Sekarang, Krisna menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dengan pangkat Irjen Pol bintang 2 sejak 2022 lalu. Lalu, Hedy bertugas di Densus 88 dengan pangkat Brigjen bintang 1. Nasib serupa sempat diperoleh Sambo. Karirnya moncer sampai naik pangkat jadi Kadif Propan Polri dengan pangkat Irjen Pol bintang 2 sejak 2020. Kacaunya, Sambo sekarang dipenjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat.